Halo Leo, ini adalah General Love Reading, tentu tidak akan selalu sesuai untuk seluruh kalian. Saya akan matakan kebaran atas dan bawah, atas biasanya untuk Anda, bawah adalah untuk pasangan Anda, tapi bisa juga terbolak-balik posisinya. Baiklah. Seperti apa may Anda? Mari kita mulai. Seperti apa may Anda? Seperti apa may Anda? Seperti apa may Anda? Yang tampaknya membuat Anda sebenarnya ingin meninggalkan hubungan ini. Tapi mungkin, ada sesuatu pula yang menghalangi Anda. Padahal Anda sudah bosan, Anda sudah tidak kuat lagi kah berada dalam hubungan ini? Kita akan coba lihat untuk bagaimana pasangan Anda. Demi keluarga Anda, mungkin jika ini urusannya untuk pernikahan. Demi nama baik, demi tradisi, demi keluarga besar, demi... Bagaimana dengan pasangan Anda? Baiklah. Ada orang ketiga kah di sini? Dan ini adalah berasal dari Anda yang... Orang yang ada di atas, Anda yang ada di ataskah. Di sini pasangan Anda mengetahui ada hal baru yang lebih menarik Anda daripada pasangan Anda. Entah ini urusannya sudah menikah atau belum sekalipun yang menahan di sini. Anda yang ada di bawah. Tampaknya hanya bisa diam dengan situasi Anda. Di mana Anda mengetahui masuknya orang lain dalam hubungan Anda ini. Selama ini mungkin Anda tetap berusaha untuk positive thinking. Selama ini mungkin Anda tetap untuk... Mengabaikan, berusaha mengabaikankah. Tapi mungkin di bulan Mei merupakan puncak bagi kekesalan Anda, kesedihan Anda. Dan mungkin berlomba-lombanya, keluarnya, kesetresan Anda. Apakah seperti itu? Ini merupakan titik bagi Anda untuk tetap terlihat baik-baik saja. Seseorang menahan diri di sini. Tetap berusaha tampil bahagia, walaupun kenyataannya tidak bahagia. Seseorang yang tadinya bertahan dan berjuang, pada akhirnya tumbang atau mungkin nyaris menyerah. Seseorang yang tadinya berusaha. Baiklah. Seseorang. 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 Seseorang yang sedang tidak baik-baik saja, sedang jeda, sedang mungkin walaupun jika pernikahan dalam satu rumah pun no komunikasi. Seseorang yang ada di atas memang tampaknya mendapatkan sesuatu yang baru, yang lebih menyita perhatiannya. Bisa juga pihak ketiga di sini, apakah memang third party, seseorang, atau mungkin hobi-hobi barunya, atau pekerjaannya, apakah semacam itu. Yang intinya adalah menyita segala waktu mungkin dan perhatiannya, dan bahkan mungkin keuangannya. Mungkin karena ada komplain di sini, pernah orang yang ada di bawah berusaha untuk komplain di sini. Kenapa kamu mengabaikan aku? Kenapa kamu mengabaikan keluarga kita? Tapi justru mungkin membuat orang yang ada di atas ini kesal. Membuat orang yang ada di atas ini bosan. Terlebih jika ini adalah orang memang perselingkuhan. Tidak heran. Karena sedang apa ya? Sedang hangat-hangatnya, sedang panas-panasnya. Justru, dia yang memiliki orang lain, dia yang merasa terganggu oleh komplain dari pasangannya. Karena itu bosan, jenung, dan justru ingin meninggalkan yang lama demi yang baru. Tapi mungkin di sini, sudah menikah, ada anak, ada tanggung jawab, ada janji yang harus dipenuhi, ada hubungan keluarga besar. Apakah seperti itu yang intinya adalah sesuatu masih menjadi penahan atau pertimbangan. Pada dasarnya, sudah hilang tinta terhadap orang yang ada di bawah. Hanya menunggu waktu di sini. Tidak ingin kembali, justru ingin menutup buku di sini untuk orang yang ada di bawah. Ya, saya rasa di sini jika memang ini adalah perselingkuhan, orang yang ada di atas ini lebih memilih pada yang baru. Baiklah. So, kita lihat untuk Anda yang ada di bawah. Puncak stres Anda. Anda sedang tidak bisa fokus dengan apapun yang ada di sekitaran Anda. Karena Anda sedang tenggelam dalam kesakitan Anda. Anda tidak bisa berpikir jernih. Anda tidak merasa bahagia. Anda merasa mungkin benar-benar mental dan fisik Anda tumbang untuk beberapa dari Anda. Untuk saat ini, Anda lebih saya sarankan untuk hening sejenak, membangkitkan segala... Menfokuskan, apa ya? Bukan menfokuskan. Menstabilkan diri Anda dahulu sebelum mungkin akan membuat sebuah keputusan yang penting. Atau mungkin, waktunya bagi Anda untuk menyampaikan isi hati Anda. Baiklah, di sini penting untuk menstabilkan diri Anda dahulu. Anda di sini saya rasa sudah terlalu banyak mengalah dan berusaha. Anda yang berusaha menyesuaikan diri. Anda yang berusaha untuk tetap mungkin baik-baik saja. Kalau hati Anda tidak demikian, maka tumbanglah Anda memendam itu dari hari ke hari. Perlu mempertimbangkan kembali situasi Anda layak tidakkah Anda berada dalam hubungan jika resonate ini. Di sini bisa juga menjadi masukan untuk beberapa dari Anda, khususnya mungkin yang masih belia... Ya, untuk yang senior yang sudah menikah mungkin perlu melakukan pembicaraan seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Perlu membuat batasan mungkin. Perlu membuat ketegasan mungkin. Kemana dia akan berjalan dan hadapi semua itu. Untuk Anda-Anda yang masih belia, ini bisa jadi menjadi masukan Anda yang selalu berjuang. Sudah cukup saya rasa Anda berjuang. Di tengah situasi Anda yang saya rasa di sini mengatakan kualitasnya semakin menurun. So, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.